Intro Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Kodang Kita tahu bahwa kodang ini adalah Makhluk gaib Yang mendampingi manusia Nah Kodang yang mendampingi manusia itu Macam-macam cara untuk mendapatkannya Ada yang karena turunan leluhur Kemudian ada yang karena amalan Kemudian ada yang karena pengisian Dan ada yang karena bantuan benda Pusaka atau benda bertuah Nah Kalau kodang yang akan kita bahas kali ini Ini jenisnya Jenis kodang Yang bisa Membuat orang itu kaya Ekonominya ini secara drastis Meningkat dengan cepat Ini kalau seseorang Mempunyai Atau didampingi oleh kodang ini Nah Yang pertama Kalau Pak Jenengan mempunyai Kodang harimau putih Ini juga bisa membuat Jenengan ini Gampang golek sandan Gampang golek Kamulian Ini kodang harimau putih Karena apa Orang yang mempunyai kodang harimau putih Itu biasanya Orangnya beribawa Kemudian Bisa mengendalikan Orang lain Dan mempunyai jiwa pemimpin yang tinggi Sehingga dari situlah Sebagai jembatan Untuk meningkatnya ekonomi Ataupun Meningkatnya Tarap kehidupan Daripada orang yang punya kodang harimau putih Maka bisa dikatakan Orang yang punya kodang harimau putih Ini bisa membuat Dirinya Kaya Itu yang pertama Kemudian Jenis kodang penjaga lainnya Atau kodang pendamping lainnya Yang juga bisa membuat Orang tersebut itu Kaya Atau gampang golek sandan pangan Ini adalah Kodang naga Terutama kodang naga emas Nah Kodang naga emas nih Ini biasanya Sangat suka mendampingi Orang-orang bisnis Pengusaha Bisnis Biasanya orangnya cerdas Wawasannya luas Kemudian juga memiliki Kewibawaan yang tinggi Dan juga bisa dipercaya oleh banyak orang Maka tidak heran Orang yang didampingi kodang naga emas Ini perekonomianya juga meningkatnya cepat Untuk mencapai sukses dan kaya itu cepat Ini orang yang didampingi oleh kodang naga emas Kemudian yang nomor tiga Kodang yang juga bisa membuat orang yang didampinginya itu cepat Sukses Ini adalah kodang raja atau ratu Jadi kalau panjenengan didampingi kodang raja ataupun ratu Ini jenengan juga cepat untuk sukses itu cepat Karena apa energinya ini Itu membantu untuk meningkatkan energi panjenengan Karena kodang para raja dan ratu ini Satu jiwa pemimpinnya bagus Orangnya ucapannya diikuti banyak orang Membunyai keberanian Membunyai kewibawaan Nah itu yang membuat Orang yang didampingi kodang para raja dan para ratu Ini cepat suksesnya Kalau masalah hanya sekedar gulik sandang pangan itu cepat Maka bisa dikatakan ini justru kaya raya Kalau orang didampingi oleh kodang ratu dan raja ini Kemudian yang nomor empat Ini kodang yang juga bisa membuat tuannya ini Cepat suksesnya Cepat berjaya Cepat kaya Itu adalah kodang ratu kidul Kalau panjenengan kalau didampingi kodang kanceng ratu kidul Sudah Itu nanti secara otomatis Yang awalnya jenengan seumpama pemalas tidak mau bekerja Karena didampingi kodang ratu kidul Otomatis energinya jenengan itu nanti sedikit demi sedikit naik Ada keselarasan Sehingga yang awalnya malas bekerja bisa menjadi kiat bekerja Nah itu proses alami ya untuk penyelarasan energi antara energi panjenengan Dengan energi kodang pendamping panjenengan Terutama kodang kanceng ratu kidul ini Maka kalau jenengan didampingi kodang ratu kidul Nanti cepat untuk meraih sukses itu sangat cepat Ya kuncinya tetap sama Semua orang yang mengikuti kodang ratu ini kok tidak terus diam diri Terus kaya ya tidak ada Karena apa? Keselarasan energi ini membuat diri panjenengan semakin optimis Semakin bekerja secara kiat semacam itu Ibadannya semakin kuat Jadi keseimbangan antara kerja dan juga doa Seimbang Nah itu bagusnya disitu Kemudian yang nomor lima Ini adalah Kalau panjenengan didampingi oleh kodang orang-orang suci dan berilmu tinggi Kalau panjenengan didampingi oleh jenis kodang orang-orang suci dan berilmu tinggi Ini juga untuk meraih kesuksesan Itu juga semakin cepat Untuk meraih kekayaan juga semakin cepat Karena apa? Ilmu panjenengan itu akan menguasai berbagai hal Ilmu dagang seumpahnya Ilmu ekonomi Jenis kodang yang bisa membuat orang yang didampinginya ini cepat sukses Cepat berjaya adalah kodang yang semak Nah kalau panjenengan kok didampingi kodang yang semak Ini nanti secara awalnya Panjenengan ningkatnya itu cepat Masalah ekonomi cepat Masalah keilmuan juga gampang menguasai keilmuan Karena di barangkan kodang yang semak ini termasuk dewa sengge jowantah Jadi tataran daya dewa, energi dewa tetapi turun ke dunia Nah ini kodang yang semak Dia mempunyai kebijaksanaan yang tinggi Biasanya orang didampinginya itu Kemudian orangnya juga berwibawa Ilmunya tinggi Kepasrahan terhadap Tuhan Atau ibadahnya Gampangnya gitu ya Itu juga semakin Bagus Semakin rajin Daya spiritualnya juga semakin tinggi Ini orang didampingi oleh kodang yang semak Sehingga apa untuk meraih kesuksesan Untuk meraih cita-citanya Untuk meraih harapannya itu cepat terwujud Jadi itu Ada 6 jenis kodang pendamping Yang ketika panjenengan didampingi oleh Jenis kodang ini Maka akan semakin cepat untuk meraih kesuksesan Dan juga akan semakin cepat untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan panjenengan Demikian bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Tetap lakukan Apa yang mesti panjenengan lakukan dalam kehidupan ini Bekerja cara keras Bekerja cara cerdas Dan juga bekerja cara ikhlas Dan selalu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa Karena hanya Tuhan lah yang maha memberikan rezeki kepada panjenengan semuanya Matur sembah duwun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!